Sumpah demi apa, kalau masakan bapak-bapak itu suka jauh lebih enak dibanding masakan kita Pokoknya yang satu server boleh komen ya Yang review itu bukan cuma aku sih guys, bahkan temen-temennya dari suami aku Bahkan saudara aku sekalipun katanya masakan suami aku tuh lebih enak daripada masakan aku Oke deh, tanpa basa-basi, jadi kita bahas aja ya Suami aku hari ini mau masak ricah-ricah ayam guys Jadi ini bumbunya super ulek sih, dia nggak mau yang blender-blender Jadi di masa muda suami aku tuh, kalau ada kumpul-kumpul bareng temen-temennya kayak ngeliwat kayak gitu Suami aku tuh bagian kokinya, oh pantes aja ya, masakannya enak jadi kayak kepake gitu guys Beda banget sama aku yang kaum rebahan, pokoknya bedanya 180 derajat Nah untuk bumbu ricah-ricahnya, disini aku share di bagian teks ya guys Ini tuh ricah-ricah ayamnya yang versi nggak pedes ya, mungkin kalau di level pedesnya 0,5 kali ya Soalnya ini tuh cuma cabai doang, cuma beberapa biji Sebenernya aku tuh pengen banget bikin yang versi pedesnya Tapi ya gimana lagi, karena di rumah tuh ada anak-anak kan, mana mungkin mereka cuma ngeliatin doang Katanya biar ricah-ricah ayamnya berasa gurih, jadi suami aku ini tambahin gula Biar rasanya makin gurih juga, disini ditambahin juga kaldu bubuk rasa ayam Solusi terakhir biar bisa ngerasain ricah-ricah ayam pedes, jadi ini dimasukin cabai gelondongan Kalau dirasa bumbu ricah-ricahnya udah berasa gurih, enak Ini tinggal nunggu agak susut airnya aja ya guys, nggak perlu diapapain lagi Nah kalau misalkan airnya tuh udah menyusut dan kental, ini tinggal dimasukin daun kemangi Aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai daun kemanginya layu Oke deh guys, masak hari ini suami aku udah selesai, ini tinggal dimatikan api kompornya Kita pindah ke wadah yang bersih Sumpah nggak ada yang namanya kata bumbu cawerang Masakan ricah-ricah ayam kali ini bener-bener puas banget guys Gimana nih, apa bapak-bapak kalian juga suka masak kayak gini? Oke deh guys, aku mau lanjut makan dulu Jangan lupa komen sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye